Ya masih dalam pilkada 2018, pemirsa tak mau ketinggalan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Juga resmi memberikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil dan UU Rusanul. Semakin panasnya bursa calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, UU Rusanul, minggu siang mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di Jalan Dipenogoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Cagup dan Cawagup Jawa Barat disambut sekjen Partai P3 dan fungsionaris partai. Mandat dukungan partai berlambang keabah ini diberikan langsung oleh Sang Ketua Umum P3, Rohmah Murmuzi, kepada Ritwan Kamil untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Barat dengan didampingi UU Rusanul. sebagai wakilnya. Selama memimpin sebagai wali kota di kota Bandung, Ritwan Kamil dinilai P3 memiliki kredibilitas tinggi yang sudah teruji. Dengan terpilihnya menjadi gubernur nantinya, akan menjadi harapan besar bagi masyarakat agar Jawa Barat bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Ajaran konstitusional Partai Persatuan Pembangunan yaitu menyerahkan hubungan Partai Persatuan Pembangunan daripada masyarakat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat. Kami ini adalah calon-calon yang sudah membuktikan kinerja ya. Saya di Kewalikotaan Bandung, Pak UU sebagai Bupati dua periode. Dua, saya banyak pengalaman mengurusi inovasi dan perkotaan. Pak UU berpengalaman mengurusi pendesaan dengan konsep terbang desanya kan. Nah, kombinasi desa-kota ini yang paling real ada di kami lah kira-kira karena kami sudah mengepes semua visi-visi. Selain P3, pasangan Rituan, UU juga telah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdaq. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa, PKB dikabarkan juga akan memastikan memberikan dukungannya kepada Rituan dan UU. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, INews melaporkan.